Halo semuanya, jumpa lagi di channel Fakifab, channel membahas putar otomotif. Dan di video ini akan kami ulas mengenai informasi yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu mengenai pajak PPN BM 0% yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak atau pemilih kendaraan. Lantas, bagaimana cara perhitungan dan seberapa besar pengurangan atau diskon harga dari pajak PPN BM 0% ini, serta kriteria mobil apa saja yang berhak mendapatkan keringanan pajak PPN BM 0% ini. Simak video selanjutnya. Satu tahun berlalu, negeri ini mengalami wabah pandemi COVID-19. Dan dari wabah ini, mempengaruhi dan berdampak besar terhadap perekonomian dalam negeri. Terutama industri otomotif yang merupakan salah satu sektor manufaktur yang terkena dampak pandemi yang paling besar. Sehingga untuk pasar otomotif dan penjualan mobil turun drastis. Untuk menaikan kembali pertumbuhan pasar otomotif, pemerintah membuat stimulus kebijakan pajak kendaraan melalui pemberian pajak PPN BM 0% atau pajak pertambahan nilai atas barang mewah sebesar 0%. Melalui kementerian koordinator bidang perekonomian, pemerintah melakukan relaksasi pajak pertambahan nilai atas barang mewah atau PPN BM sebesar 0%. Pemberian kebijakan pemberian relaksasi ini melalui melalui 3 periode. Periode pertama sebesar PPN BM 0% pada bulan Maret sampai bulan Mei 2021. Lanjut, periode kedua yaitu sebesar PPN BM 50% pada periode bulan Juni sampai bulan Agustus 2021. Lalu periode yang ketiga, PPN BM 25% pada bulan September sampai bulan November 2021. Selanjutnya kita belum tahu, nanti akan diinformasikan dari pihak pemerintah. Untuk bulan Maret sampai bulan Mei. Ada beberapa kriteria mobil yang berhak mendapatkan relaksasi pajak PPN BM 0% ini. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mobil yang memiliki mesin di bawah atau sama dengan 1.500 cc ke bawah. Mobil yang memiliki mesin 1.500 cc ke bawah. Itu jelas ya, yang pertama mesinnya itu harus 1.500 cc ke bawah. Selanjutnya, yang kedua. Mobil CKD atau mobil buatan lokal yang memiliki kandungan lokal di atas 70%. Jadi 70% ke atas. Mobil lokal yang memiliki kandungan lokalnya itu 70% ke atas. Sudah jelas ya. Jadi kalau mobil impor atau CBU, sudah jelas tidak mendapatkan relaksasi pajak PPN BM ini. Selanjutnya, yang ketiga. Mobil non-LCGC atau low-cost green car. Karena untuk mobil LCGC ini memang pajak PPN BM-nya sudah 0%. Jadi ya tidak perlu lagi diberi keringanan 0%. Karena memang ya sebelumnya juga sudah 0%. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat adalah mobil passenger atau mobil penumpang yang bukan mobil komersil. Seperti mobil pickup itu kan mobil komersil. Ya, mobil passenger adalah mobil yang diperuntungkan untuk keluarga, mobil pribadi. Yang keempat, mobil passenger. Dan yang keempat, mobil passenger atau non-komersil. Jelas ya, mobil pribadi yang bukan diperuntungkan untuk usaha. Seperti pickup itu masuknya dalam kategori mobil komersil. Sehingga mobil pickup ini tidak mendapatkan relaksasi pajak PPN BM 0%. Sebelum lanjut ke perhitungan mengenai pajak PPN BM 0% ini. Alangkah baiknya kita tahu komponen apa saja, pajak apa saja yang dikenakan kepada pemilik mobil. Yang pertama, PPN atau pajak pertambahan nilai. Besarnya pajak ini adalah sebesar 10% dari NJKB. Atau nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah PPN BM atau pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Besarnya adalah 3-125% dari NJKB, nilai jual kendaraan bermotor. Pajak inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Ini dari pajak PPN BM ini ada beberapa jenis kriteria untuk masing-masing tipe mobil. Yang pertama LCGC. LCGC ini pajak PPN BMnya sebesar 3%. Tetapi sepertinya sih sekarang sudah dinolkan ya 0%. Koreksi kalau saya salah, kalau ada yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Yang kedua adalah mobil minibus di bawah 1.500 cc. Ini pajak PPN BMnya adalah 10%. Ini pajak PPN BMnya sebesar 10% dari NJKB. Yang ketiga mobil dengan mesin berkapasitas 1.500 cc ke atas sampai dengan 2.500 cc. Ini dikenakan pajak PPN BM sebesar 20% dari NJKB. Yang keempat mobil jenis sedan yang cc-nya di bawah 1.500 cc. Akan dikenakan pajak PPN BM sebesar 30%. Lebih besar lagi. Selanjutnya yang nomor 5. Mobil dengan kapasitas mesin. Selanjutnya nomor 5. Mobil yang memiliki mesin berkapasitas di atas 2.500 cc. 2.500 cc ke atas itu akan dikenakan pajak PPN BM sebesar 125% dari NJKB. Wow, ini semakin besar cc-nya akan pajaknya semakin tinggi. Makanya untuk mobil sekarang, untuk keluaran terbaru sekarang, kapasitas mesin kebanyakan diperkecil. Atau downsizing dari 2.500 cc turun ke 2.000 atau dari 2.000 ke turun ke 1.500 cc. Ini juga karena bertujuan untuk meminimalisir atau mengurangi pajak serta untuk efisiensi dan mendukung ramah lingkungan. Program pemerintah untuk ramah lingkungan. Seperti itu. Itu tadi dari pajak PPN BM-nya yang untuk kategori kedua, pajak yang keduanya. Lalu yang ketiga ada pajak BBNKB. Atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Untuk besarnya pajak BBNKB ini berbeda-beda di setiap wilayah, di setiap provinsi beda-beda kebijakannya. Kita anggap sebagai contoh di DKI Jakarta, tarif pajak BBNKB-nya sebesar 12,5% dari NJKB, nilai jual kendaraan bermotor. Tentunya di setiap daerah pasti berbeda-beda. Bisa lebih tinggi atau bisa lebih kecil. Selanjutnya, komponen pajak kendaraan adalah ada PKB. Atau Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak ini yang setiap tahun kita bayarkan sebagai wajib pajak untuk negara, besarnya adalah sebesar 2%. Ini untuk kendaraan normal. Tapi kalau misalkan kena pajak progresif seperti di DKI Jakarta, akan berbeda lagi. Ada 2,5%, 3%, 3,5%, dan seterusnya. Tergantung jumlah kepemilikan mobil. Jadi, besarnya pajak PKB ini juga berbeda-beda tergantung dari jumlah kepemilikan mobilnya jika terkena pajak progresifnya. Tapi kalau normalnya, baru mobil pertama itu sebesar 2% dari NJKB. Ya, itu tadi 4 jenis pajak yang dibebankan kepada wajib pajak atau pemilik kendaraan kepada negara. Totalnya tadi, kalau di jumlah semuanya, 4 jenis pajak tersebut adalah sebesar 34,5%. Itu total pajaknya. Jadi, untuk harga mobil, kenapa sih mahal seperti itu? Karena dari sini, dari 34,5%-nya itu. Jadi, bukan karena harga mobil tinggi itu, bukan karena harga keuntungan dari perusahaan atau dari keuntungan sales-nya atau marketing-nya. Melainkan adalah komponen terbesarnya adalah di pajak pemerintah. Itu yang itu, hitungan normalnya. Dan untuk hitungan PPNBM 0% ini, jadi tinggal dikurangin saja. Tadi kan PPNBM-nya 10%. Ya, kalau di 0-kan, di kosongkan. Jadi, misalkan tadi 34,5. Berarti di kosongkan nih. Berarti dikurangin 10 dong. Jadi, totalnya kalau ikut, atau kalau terkena pajak PPNBM 0%, totalnya itu jadi 24. 24,5%. Seperti itu. Itu yang itu, hitungan normalnya. Dan untuk hitungan PPNBM 0% ini, jadi tinggal dikurangin saja. Tadi kan PPNBM-nya 10%. Ya, kalau di 0-kan, di kosongkan. Jadi, misalkan tadi 34,5. Berarti di kosongkan nih. Berarti dikurangin 10 dong. Jadi, totalnya kalau ikut, atau kalau terkena pajak PPNBM 0%, totalnya itu jadi 24. 24,5%. Seperti itu. Seperti itu. Tadi sudah dijelaskan ya, teman-teman, mengenai beberapa tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajaknya. Nah, sekarang kita ke simulasi. Simulasi hitungan. Kita hitungannya pakai hitungan estimasi ya, teman-teman. Bukan nilai yang baku, yang pastinya. Kita anggap gini, seperti ini. Sebuah mobil minibus dengan nilai NJKB sebesar Rp190 juta. Ini nilai NJKB-nya ya, teman-teman. Yang nilai NJKB-nya harga dari pemerintah. Seperti itu. Jadi, kalau bagaimana perhitungannya? Kalau untuk pajak PPNBM 0%-nya, tinggal dikalikan saja. Tadi kan kalau miskan normal, normalnya tanpa PPNBM 0%, totalnya kan tadi 34. 34,5% pajak totalnya ya, totalnya semuanya. Jadi, dari harga NJKB sebesar Rp190 juta dikali 34,5%. Jadi, ketemunya berapa? Diteritung perkiraan ketemunya Rp65. Rp65.550. Nah, Rp65.550. Inilah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak atau pemilik mobil untuk ke negara. Jadi, nominalnya segini ya. Nominalnya Rp65 juta pajak kepada negaranya. Itu dengan hitungan normal. Pertanyaannya, gimana kalau hitungannya-hitungannya tadi yang PPNBM 0%-nya? Tadi kan PPNBM 0% kan totalnya semuanya Rp24. 24 juta, maaf, 24,5%. Tinggal dikalikan saja. Jadi, harga NJKB-nya tadi Rp190 juta dikali 24,5%. Ketemunya jadi Rp46.550. Itu dengan kondisi PPNBM-nya 0%. Jadi, tadi kalau yang normal sama yang sudah dikenakan PPNBM 0%. Sekian pembahasan mengenai pajak PPNBM 0%. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata, jika ada yang salah dalam materi ini, dalam sharing ini, bisa komen di kolom komentar di bawah ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.